Tepat 17 tahun berlalu, Pembela Hak Asasi Manusia Munir meninggal dunia di pesawat Garuda Indonesia. Munir meninggal dunia pada 7 September 2004 dalam perjalanan 12 jam dari Jakarta ke Belanda. Menanggapi 17 tahun kasus Munir, Komnas HAM menilai tewasnya Munir akan menjadi catatan kelam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan penuntasan kasus Munir akan menjadi simbol penghormatan negara pada hak asasi manusia. Namun jika pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus kematian Munir, maka hal itu akan menjadi catatan hukum yang luar biasa. Sebaliknya, jika upaya penuntasan tersebut tidak dilakukan pemerintah, maka akan menjadi catatan buruk dalam bidang penegakan hukum khususnya terkait HAM. Diakui Komnas HAM, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo agar memberikan perhatian secara serius terkait penuntasan kasus Munir. Menurutnya, langkah yang paling efektif yang bisa ditempuh yakni meminta Kapolri menindaklanjuti hasil laporan tim pencari fakta. 17 tahun silam, Munir tewas pada 7 September 2004 dalam penerbangannya. Tiga jam setelah pesawat Garuda Indonesia lepas landas dari Singapura, Munir mengeluhkan sakit dan bolak-balik ke toilet. Kala itu sang pilot yakni Pantun Matondang meminta awak kabin terus memonitor kondisi Munir. Munir juga telah dipindahkan ke sebelah penumpang yang merupakan seorang dokter. Namun dua jam sebelum mendarat, saat diperiksa Munir sudah meninggal dunia. Dua bulan setelah kematian Munir, Kepolisian Belanda mengungkapkan bahwa Munir tewas akibat diracuni. Hal itu diketahui setelah dokter forensik Nasional Forensik Institut Belanda menemukan racun arsenik dalam jumlah yang signifikan pada tubuh Munir. Racun tersebut menurut pengadilan diberikan melalui jus jeruk saat Munir berada di pesawat. Dalam kasus ini, salah satu pilot yakni Polikarpus Budihari Prianto menjadi terdakwa dan terpidana dalam kasus Munir. Ia berada di penjara selama 14 tahun dan bebas murni pada Agustus 2018 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Saat Munir dibunuh seharusnya status Polikarpus Cuti, namun ia justru satu pesawat dengan Munir. Pengadilan juga memfoni satu tahun penjara pada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya keterlibatan petinggi badan intelijen negara atau BIN dalam pembunuhan ini. Akan tetapi tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan. Pada 13 Desember 2008, mantan Deputi 5 BIN, Muhdi Purwoprajono, yang menjadi terdakwa kasus ini, difonis bebas dari segala dakwaan. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!